Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online klasen OAN. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 3, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Di pembelajaran 1 ada pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP ya, di halaman 113 sampai dengan 112. Nah adik-adik untuk melihat video lain dari pembelajaran Karina bisa klik di kanan atas videonya seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan pembelajaran lain di subtema yang ada di sini, yang ada di judul ya. Atau yang lebih lengkap bisa juga dicari di kolom deskripsi seperti ini, nanti akan ada listnya seperti ini adik-adik. Nah misalnya kan adik-adik kelas 2 ya, mau lihat tema lain dari kelas 2 berarti klik playlist kelas 2. Klik biru-birunya seperti ini, nanti akan masuk ke playlistnya seperti ini ya. Misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 2 tema 2, berarti pilih kelas 2 tema 2, klik putar semua. Nah nanti akan diputar otomatis mulai dari halaman awal, jadi adik-adik bisa cari dari subtemanya, pembelajarannya, ataupun dari halamannya, jadi kalau mencari nanti di scroll ke bawah aja sampai ketemu ya. Kita mulai yuk adik-adik. Nah ini di September 4 tugasku dalam kehidupan sosial ya. Nah ini ada anak-anak sedang belajar, dan ada ibu guru. Siswa kelas 2 rajin belajar, mereka sering belajar kelompok. Ibu guru membimbing siswa dalam belajar kelompok, dalam kerja kelompok. Semua siswa menghormati guru, semua guru menyayangi siswa. Selama kerja kelompok, antar siswa saling bekerjasama. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa. Nah kita sekarang akan baca yang selanjutnya ya adik-adik ya. Nah ini ada Siti, Beni, dan Dayu sedang berlatih apa ya adik-adik ya. Yuk kita baca dulu nih, ada bacaan teks si ulat dan si semut. Nah kita baca dulu. Suatu ketika si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Kata si ulat, wah apel nyam-nyam-nyam, pasti rasanya manis. Coba ah. Si ulat bersiap menyantap apel itu. Lalu kata semut, Hei ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku, aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu. Itu kata semut ya. Lalu jawab si ulat, Hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua. Lalu si semut kekeh ya. Tidak bisa, apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain. Nah, lalu kata si ulat, Apa kamu bilang? Sini kalau berani. Lalu kata si semut, Siapa takut? Ya, lalu si ulat, Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti. Si semut dan si ulat hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. Lalu ada si anak, Wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang gini, Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling mandang. Lalu kata si semut, Ada juga yang mau makan apel ini. Ya, kata si ulat, Bagaimana kalau dia makan? Kita gak dapat apa-apa dong. Lalu si semut dan si ulat sama-sama diam dan berpikir. Kata si semut, Aku ada ide, kita takut-takuti saja dia. Bagaimana? Jawab si ulat, Baiklah, aku setuju ide itu. Nah, begitu si anak sendak memakan apel itu, Si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat menjadi hewan baru yang mengerikan. Lalu, Kata si anak, Tolong, ada hewan aneh. Tolong. Nah, dia lari terbirit-birit ya. Lalu, Kata si semut dan si ulat, Hahaha, Ini gunanya teman. Yuk, kita makan apel ini bersama-sama. Nah, itu ya adik-adik. Ada hikmah yang bisa kita ambil dari sini adik-adik. Yaitu, Ketika kita mempunyai sesuatu, Kita harus membaginya dengan orang lain. Ya, kalau kita berebut, Bisa jadi kita tidak jadi memiliki benda itu. Ya, kayak tadi, Kalau misalnya mereka terus berantem, Lalu dimakan si anak, Berarti mereka tidak dapat apa-apa. Ya, Lalu mereka akhirnya bekerja sama, Dan kemudian akhirnya memakannya bersama. Ya, Begitu lebih baik. Nah, Adik-adik baca percakapan tadi ya, Dengan beberapa teman. Bagilah tugas untuk berperan sebagai si anak. Jadi, Perannya ada tiga. Oh, Ada empat ya. Jadi, Si anak, Si ulat, Dan si semut. Dan seorang sebagai narator. Narator yang nanti akan bercerita mengarahkan gitu ya. Nah, Berdasarkan cerita drama di atas, Jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, Karina sudah tuliskan pertanyaannya di sebelah kanan. Yang pertama, Mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Nah, Mereka tuh bertengkar ini ya. Nih, Itu bisa kita lihat di sini. Diseritanya bahwa mereka, Tidak mau si semut itu serakah, Tidak mau berbagi makanan dengan si ulat. Lalu, Mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Karena menyadari pentingnya berkerja sama setelah apel yang mereka perebutkan akan dimakan oleh seorang anak. Lalu, Apa akibatnya jika bersikap sombong kepada teman? Nah, Sikap sombong akan merugikan. Teman akan menjauhi kita. Apakah akibat sikap serakah kepada teman? Sikap serakah itu adalah ingin menang sendiri ya adik-adik. Tidak mau berbagi dengan teman. Sikap serakah akan menimbulkan kebencian teman kita. Nah, Dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan teman adik-adik? Tentunya tidak ya. Setiap orang memerlukan orang lain. Jadi, Kita harus saling berbagi. Tidak boleh serakah. Nah, Kemudian berikutnya, Ibu guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama. Kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Hari ini, Ibu guru memberi tugas secara kelompok. Setiap kelompok harus bekerjasama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, Setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah biji-bijian. Nah, Contohnya seperti ini ya. Ini ada biji jagung, Kacang tanah, Kacang kedelai, Dan kacang hijau. Nah, Ini yang sudah ada harganya di sebelah kanan ya. Biji jagung itu harganya seribu, Kacang tanah juga seribu, Kacang kedelai dua ribu, Dan kacang hijau seribu. Nah, Kemudian berikutnya, Siti dan kelompoknya membeli biji jagung, Kacang tanah, Kacang hijau, Dan kacang kedelai. Nah, Sekarang taksirlah harga barang yang dibeli kelompok Siti. Kemudian, Hitung barang yang kamu taksir. Nah, Ini sebetulnya taksirannya tetap ya, Dikadik tidak berubah. Jadi, Harga biji jagung tetap seribu, Karena dia tidak ada pecahannya. Misalnya, Seribu seratus, Seribu dua ratus ya. Jadi, Tetap. Kemudian, Harga kacang tanah seribu, Kacang hijau seribu, Dan kacang kedelai dua ribu. Nah, Kemudian, Taksirlah harga barang lain, Yang dibeli kelompok Siti. Kalau ini nanti ya, Sebentar ya, Karena kelewatan. Nah, Sekarang, Coba kamu hitung total harga belanja Siti di bawah ini. Nah, Tadi kacang hijau, Harganya seribu. Lalu, Kacang kedelai harganya dua ribu. Kemudian, Kacang tanah itu seribu. Dan ini, Biji jagung itu seribu juga. Jadi, Semuanya, Ini, 0, 0, 0, 1, Tambah 2, 3, 4, 5, Jadi, 5 ribu ya, Dikadik ya. Nah, Selain membeli biji-bijian, Siti dan kelompoknya membeli alat dan bahan-bahan lainnya. Berikut bahan-bahannya. Yang pertama, Ini adalah apa ya? Karton ya, Dikadik ya. Kertas. Kertas 500, Lem 1000, Pulpen 1000, Kemudian, Gunting 1000, Dan penggaris 500. Nah, Sekarang, Taksirlah lagi, Benda-benda tersebut. Nah, Ini, Karina sudah buatkan. Harganya sama ya. Kertasnya 500, Lemnya 1000, Pena 1000, Gunting 1000, Dan penggaris 500. Ya, Nah, Nah, Kemudian kita hitung jumlah keseluruhan harga belanja Siti. Pena, Tadi harganya 1000, Kemudian, Gunting juga 1000, Kemudian, Penggaris 500, Lem 1000, Kertas gulung adalah 500 ya. Berarti ini kita jumlahkan. 0, 0, Nah, Ini 5 tambah 5, 10, 0 nya taruh sini, Satunya simpan, 1, 2, 3, 4, 4, Jadinya, 4000 ya. Nah, Sekarang, Kita membuat bingkai foto dari biji-bijian adik-adik. Bahannya, Yang pertama adalah karton, Lem, Kacang tanah, Biji jagung, Kacang hijau, Kacang kedelai, Dan juga foto untuk kita taruh di bingkai nanti. Ya, Nah, Caranya, Pertama, Gunting karton membentuk persegi panjang. Hati-hati saat menggunakan gunting ya. Beri garis di setiap pinggiran karton untuk membuat bingkai. Nah, Tempelkan biji yang kamu pilih di setiap sudut karton. Ya, Beri lem dulu sebelum ditempelkan bijinya ya. Nah, Setelah bingkai terpasang, Setelah bingkai terpasang biji-bijian, Pasang foto kamu. Nah, Ini kan biji-bijian di bingkainya ya. Nah, Lalu pasang foto adik-adik. Ya, Nah, Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!